Pemirsa personil Satuan Lalu Lintas Polores Pematang Siantar sening pagi musnahkan ratusan kenal pot blong. Pemusnahan kenal pot racing dan tidak sesuai standar dilakukan untuk mengantisipasi balap liar dan menciptakan rasa aman. Aksi balap liar yang akhir-akhir ini marak terjadi membuat saat lantas Polores Pematang Siantar gencar melakukan razia. Hasilnya, sebanyak 385 kenal pot racing dan kenal pot blong disita dari berbagai jenis sepeda motor. Ratusan kenal pot yang tidak sesuai standar dan sangat bising dimusnahkan polisi Senin pagi. Kenal pot-kenal pot bernilai ratusan ribu rupiah per buah dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat. Menurut polisi, kenakalan remaja khususnya balap liar sering terjadi dan sangat meresahkan karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan suaranya yang bising menambah polisi udara yang dihasilkan dari kenal pot blong. Pak, ini hasil razia berapa lama ini Pak? Ini sekitar 1 tahun mulai bulan Januari 2020 sampai hari ini. Ini di mana saja Pak? Di sekitar wilayah Pematang Siantar. Untuk antisipasi ini berikutnya bagaimana yang dilakukan Pak? Kalau antisipasi kami tetap melakukan penindakan. Penindakan untuk kenal pot blong, kemudian kami juga akan melakukan penyitaan setelah melakukan penindakan. Dan kita buka, kita sita. Ada pun tujuannya adalah untuk menjamin ketertiban masyarakat. Artinya suara kenal pot blong ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Artinya suara yang ditimbulkan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Polisi mengimbau para pengendara motor untuk tidak lagi menggunakan kenal pot yang tidak sesuai dengan standar pabrik. Polisi akan menindak dan menyita apabila menemukan pengendara yang menggunakan kenal pot blong. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, INews, melaporkan.